Kedua pelaku sudah berhasil ditamankan, yang satu dari Konawe, Sulawesi Tenggara, yang satu di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, pelaku laki-laki sudah sampai di Forest Abus, Makassar. Kami sambil menunggu dari pelaku perempuan yang dalam perjalanan saat ini berada di Bone, yang mudah-mudahan lagi malam sekitar pukul 12. Tadi harusnya pukul 8 sudah tiba, tapi ada kendala mungkin, jadi pukul 12 malam baru tiba di sini. Khusus tersangka SP ini sedang menjalani apa sekarang? Ya, sementara ini kita kalau begitu tiba, kita akan periksa dengan cepat, ya. Kita bisa cepat, karena besok pagi kita coba untuk periksa kejiwaannya ke ahli fiskiater di Bone, di Polda Sulawesi. Kedua-duanya mau diperiksa ya? Ya, keduanya ini. Kedua-duanya kita periksa, karena untuk mengetahui kok sampai tujuh kali, tiga-tiganya, tujuh kali mengugurkan atau mengaborsi anaknya sendiri. Setelah tes kejiwaan, apa langsung disusul dengan tes DNA? Kemungkinan, ya. Untuk mengetahui, apakah benar tujuh janin tersebut berasal dari hubungan dari kedua pelaku tersebut? Untuk usia kedua tersangka sendiri sama statusnya? Untuk yang perempuan itu 29 tahun, untuk tersangka laki-laki 30 tahun. Ya, ini seorang laki-laki itu. Siapa? SM. SM. Jadi, saat 2012 itu mulai melakukan aborsi, itu usia perempuan berapa? Terus, sudah dia tidak dibawa umur-umur ke mana? Sekitar umur 19-20 tahun. Pak, bisa dipertegas dulu, ini pemilik janinnya sebenarnya siapa? Si tersangka perempuan ini, Kak? Ada orang lain lagi? Kalau sampai saat ini, dia masih mengapai tujuh-tujuhnya adalah anak dari hasil hubungan pelaku perempuan dan pelaku laki-laki. Kalau indikasi aborsi lainnya, ada untuk penyelidikan sementara? Untuk sementara belum ada, ya. Tapi kita tidak menutup mungkin, nanti tergantung dari keterangan dari kedua pelaku itu. Trek-rekord pelaku dan aborsi sementara kita menjawab, itu bagaimana untuk nakkes ini? Apakah dia masuk-termasuk perawat seperti apa? Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Kalau bisa dipertengah status si perempuannya ini, mana pekerjaannya? Kalau saat ini, dia sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik di Konawe. Berarti sudah tidak kuliah lagi, ya? Tidak. Si laki-laki ini, Unda? Laki-laki ini buru di salah satu pabrik di Kalimantan Selatan. Tapi mereka masih berpacaran atau bagaimana? Kalau pengakuan sebenarnya masih punya pacaran, cuma sempat hilang kontak. Namun terakhir, pada... Tidak lagi melakukan aborsi, tindakan aborsi. 2017 terakhir? Terakhir mana? 2017. Jadi bayi-bayi janin ini dibawa box-box itu setiap berpindah-pindah kos dari tahun 2017. 2012 sampai dengan 2021. 2024. Oke ya? Terima kasih. Saya sudah bilang istri, buka semua yang lain. Saya kan dari 2018 kerjaannya di Kalimantan Sibetatat. Lalu pulangnya... Terakhir pulang itu 2020... Setelah itu memang kita sempat berhubungan pada Sibetatat. Tapi posisinya... Dianya lagi datang bulan, Pak. Dan pada saat itu... Kami kan... Nanti, Mi? Dulu ya. Dulu ya. Anak, Bu.